Oke guys, kali ini mau tes terbang indoor nih guys, ya kita naik di pos ini guys Ini dengan posisi berangin nih guys, ya mampu atau tidak Anginnya cukup kenceng Kita siapkan dulu guys, ini si unyuk-unyuk Dengan keadaan banyak angin nih guys ya, anginnya cukup kenceng ya Oke guys ya, langsung kita prepare ya Mudah-mudahan mampu ya terbang indoor Oke langsung guys, kita persiapkan drone ya Oke guys, persiapan take off Kita cruising-cruising di area kantor dulu nih guys Ya disini ditemani si mungil cantik ya, si Ica Nah ini orangnya Kebetulan dia main-main sama papahnya disini ya Dia suka banget nih, main-main bersama unyuk-unyuk Oke, kita cruising-cruising guys ya Kali ini kita fokus tes terbang indoor ya Sorry-sorry guys ya, terbang outdoor Ah, kekuatan untuk drone-nya ya Soalnya ini berangin ini guys Kita mencoba untuk terbang lebih tinggi guys ya Ini flight-nya tinggi banget nih guys Ya di atas pohon Ini lumayan tinggi nih guys Nah, intinya tes terbang indoor ini guys Lagi-lagi salah outdoor guys Iya, posisi drone kewalahan nih guys Pelan banget Jalan-nya yang ini melawan angin ini guys Ya, kita sambil turun ya Di posisi di atas Trend-nya kayak Seperti mau-nggak mau jalan aja nih guys ya Oke, kita Turun lagi ya Terbang rendah Kulising-kulising ya Ya, intinya Untuk terbang di indoor masih Rekomendasi banget ya Dengan catatan nih guys ya Jangan berangin ya Tentunya ya Takutnya fly away ya Jadi kebawa angin ya Terbang Kalau sudah kebawa angin ya Semakin jauh ya Sudah Lost control Lost connect ya Itu yang Ditakutkan ya Jadi drone bisa fly away Terbang jauh Di bawa angin ya Ya, akhirnya Hilang ya Nah, ini si Ica ini Lagi ngejar-ngejar drone ya Ya, kita main-main nih Sama si mungil nih Ya, dia Berusaha Untuk menangkap dronenya nih guys Ya, kita muter-muter sini Ya, bersama Teman-teman juga Disini guys Ya, untuk intinya ya Terbang indoor Ya, cukup mantep ya Ya, asal jangan Anginnya Berlebih ya Karena rawan Untuk drone mungil ini ya Kualahan ya Untuk melawan angin ya Padahal Ini sepi dua ya Dan nanti yang kedua Paling ini saya Tes yang Sepakai sepi tiga Tapi kalau Untuk Melawan angin ya Tidak direkomendasikan ya Guys ya Apalagi terbang tinggi Kadang terbang rendah pun Susah banget Ya, kita sambil Belusukan disini guys ya Belusukan Di area Kantor ya Dimana bekerja ya Tempat saya bekerja disini Ya, kita kerusing-kerusing Belusukan ya Intinya Don mungil seperti ini Mantul banget guys Untuk Belusukan ya Jadi, tidak Takut Crash pun tidak takut Terusak nih guys Aman banget nih guys Ya, karena Ada pelindung propelernya Itu yang bikin Kita Lebih pede Ini guys Ya, kita bisa Belusukan disini Dimanapun ini Nyaman banget ya Mantul Mantul banget Untuk Terbang indoor ya Untuk Cruising pun Mantul banget ya Pake sepi dua Laju banget ya Apalagi sepi tiga Ini mungkin Lebih laju juga Ya, kurang lebih Ya, sama Gitu lah Ini beda sedikit Ya Untuk Sepet satu Eh, dua Tiga nya ya Bukitulah Kira-kira mungkin Tak bisa Terbang rendah Ya Ya Intinya Mantul banget Guys Pas banget Ini buat Pemula Nih guys Main EVV Tentunya Untuk Harga Yang terjangkau Bisa Main EVV Dengan Aman Jadi ini Untuk Mode Ada tiga Mode Mode Normal Mode Manual Dan Mode Acro Guys Jadi Ini buat Belajar Ya Pas banget Cocok Recommended Itu APEC VR 70 Cosong Drone FVV Murah Mantul Ya Intinya Kita Krusin Krusin Selamat Menonton Semoga Terhibur Oke Tonton Sampai Habis Selamat Selamat Menjelang Lebaran Kurang Satu hari Lagi Tentunya Ya Momen Untuk Saling Memanfaat Memanfaatkan Oke Guys Tonton Video Sampai Selesai Semoga Menghibur Dan Tentunya Untuk Baterai Kedua Saya Mencoba Untuk Pake Speed 3 Karena Angin Mulai Besar Mulai Kencang Oke Oke Kita Landing Dulu Untuk Baterai Pertama Guys Oh Ya Landing Yang Sempurna Oke Guys Kita Tunggu Penerbangan Yang Kedua Baterai Yang Kedua Guys Kita Coba Pake Speed 3 Kedua 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 Terima kasih telah menonton! 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 Jadi muter-muter tadi Itu bertahan Jadi saya kontrol Untuk drone nya Dia tetap Masih ke bawah angin Tadi itu cuma Susah di kontrol muter-muter Karena mempertahankan posisi Akhirnya drone Langsung turun ke bawah Oke guys sampai disini dulu Terbang outdoor kali ini Terima kasih